PEMBICARA 1 Selamat bertemu kembali ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Kristus Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dan juga yang menjadi penyemangat bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapak menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada pagi hari ini selasa tanggal 23 Juni 2020 tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada kita dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18. Kenapa demikian? Karena memang manusia itu telah berdosa. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya di hadapan siapapun. Di hadapan sesamanya, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus ini juga kepada kita adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mengingatkan kita betapa kita sebenarnya oleh karena kasih karunia Tuhan lah dimampukan untuk bisa menikmati kehidupan kita selama di dunia ini. Dan bahkan ketika kita mempunyai iman, kasih dan pengharapan itu berharap akan kehidupan yang baru nantinya. Semuanya itu bukan karena kuat perkasa kita. Tetapi karena kasih karunia. Dan siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Jika lokitab Amsal mengatakan siapakah aku di hadapanmu Tuhan? Siapakah manusia itu di hadapanmu sehingga engkau mengindahkannya? Karena apa? Setiap hari manusia itu selalu bergelimang di dalam dosa. Setiap hari ada-ada saja tingkah laku manusia itu Melakukan kejahatan Tipu muslihat Yang mengakibatkan Kedukaan di dalam hati Tuhan Bahkan kita sering menyakiti hati Tuhan Menyakiti sesama kita Ibu bapak, saudara-saudari Ketika oleh karena kasih karunia itu kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus Kita hanya mampu mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan Bersyukacitalah kepada Tuhan Karena apa? Dosa dan pelanggaran kita telah diampuni Dosa dan pelanggaran kita telah ditebus Dosa dan pelanggaran kita tidak lagi diperhitungkan Supaya kita Tetap menjadi orang yang berdosa Tetapi Allah yang rahmani dan penuh cinta serta pengampunan itu di dalam Kristus Yesus Dia telah mengampuni kita Dia telah rela mati Berkorban Meregang nyawa Dan bahkan tidak ada Satupun lagi Yang bisa mengikat kita di tengah-tengah dunia ini Jikalau kita percaya Kepada kasih karunia itu Dan itu yang ditetapkan oleh Tuhan Dengan hadirnya Kristus di dalam Yohanes pasal 3 yang 16 itu Mengatakan kasih karunia Tuhan Oleh karena kasih Tuhan Begitu besarnya kasih Tuhan itu Yang mengangkat kita dari jurang Kehancuran dan maut itu Kini Oleh Allah kita diberikan Secara cuma-cuma Pembenaran Yang diberikan oleh Tuhan itu Dibagikannya secara gratis kepada kita Oleh pengorbanannya di kayu salib Ibu bapak saudara-saudara Oleh karena itu Bila kita telah diberikan Anugerah pembenaran Secara cuma-cuma Marilah kita juga Serta merta Mengisi hari-hari kehidupan kita Dengan hal-hal yang baik Dan hal-hal yang berguna Dalam kehidupan kita Dan juga bagi kehidupan saudara-saudara kita yang lain Yang kedua Marilah kita juga Mensyukuri kasih karunia Tuhan Di dalam kehidupan kita Yakni dengan cara Belajar 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 Untuk mengasihi Mengasihi dan mengasihi Dan bahkan mengampuni Serta mengampuni dan mengampung Dosa-dosa Orang lain Dan dosa-dosa Yang telah kita perbuat Dan ketika kita Melakukan hal seperti itu Maka kasih karunia yang diberikan oleh Bapak di sorga Di dalam Kristus Yesus itu Akan memberikan kepada kita Jaminan kehidupan Dan bahkan Tidak ada Hal apapun Yang bisa Merenggangkan hubungan kita Dari Allah di sorga Di dalam Kristus Yesus Baik Oleh penguasa-penguasa yang ada di dunia ini Baik Oleh hal-hal Yang sering Ditawarkan untuk mengikat kita Supaya tetap Stay dan tinggal Berpengharapan kepada dunia Di dalam Kristus Segala pengharapan kita itu Telah dibenarkan Oleh iman Dan juga oleh karena kasih setia Tuhan Lakukanlah hal sedemikian Berlakukanlah dalam kehidupanmu Tenuh belas kasihlah Seorang terhadap yang lain Bentuklah Jati dirimu di hadapan Tuhan Sebagai orang-orang yang telah diampuni Dan mau mengampuni Selamat Bekerja Selamat berkarya Saudara-saudara Selamat melayani Dalam era New normal Tuhan Beserta kita Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di sorga Kasih karunia Yang telah kau berikan Di dalam Kristus Yesus Itulah yang membenarkan kami Sehingga kami manusia Yang penuh dengan dosa itu Telah engkau tubus Di dalam darahmu yang suci Oleh karena penderitaan Dan salib Yesus Oleh karena kebangkitan Dan bahkan oleh karena Kenaikan terutama ketika kami Telah merasakan pencurahan roh kudus Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Bentuklah hati kami Sesuai dengan rencana Dan berdiamlah di dalam diri kami Oleh karena roh kudus Yang telah hadir Di dalam kehidupan kami Tolong kami Bapak Dan mampukan kami Untuk meletakkan harapan Serta pengharapan kami Hanya kepadamu saja Di tengah-tengah Pergumulan kehidupan kami Di tengah-tengah Setiap usaha dan pekerjaan kami Di tengah-tengah Pendidikan anak-anak kami Dan bahkan Di tengah-tengah Kehidupan kami Yang menghadapi Masa-masa New normal Oleh karena pandemi COVID-19 ini Biarlah kami senantiasa Tidak hanya dimenangkan Oleh karena Kuat perkasa kami Bahkan oleh karena Kesehatan kami Tetapi kami selalu Akan dimenangkan Bahkan Akan disehatkan Oleh kuat penyertaan Roh kudus Dan juga Oleh karena kasih setia Tuhan Yang telah Membenarkan kami Di hadapan Terpujilah namamu Bantu kami Dalam melaksanakan Aktivitas kami Sehari-hari Terutama di hari ini Dan ketika kami Mengawali Serta mengakhiri Kehidupan kami Di dalam satu hari ini Seluruh kehidupan kami Kami serahkan Kepadamu Atur kami Tuhan Sesuai dengan Rencana Tuhan Dalam Kristus Yesus Kami telah berdoa Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia lah Bapak Dan persekutuan Dengan roh kudus Memberkati Kamu sekalian Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati